Tidak terima namanya dan nama perusahaan media TV One dipakai untuk menipu orang. Wartawan kontributor TV One Palembang melapor ke polisi. Every TV One dipakai oleh seseorang untuk meminta bantuan ke para pejabat, maksud meminta uang. Palembang Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan suiting menggunakan senjata tajam dan mukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku, petugas milita senjata tajam jenis celurit. Aksi peremanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Didampingi kuasa hukumnya, Febrian Syah, wartawan yang bertugas sebagai kontributor TV One Palembang, pada Senin Suri melapor ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sabes Palembang untuk melaporkan orang tadi kenal yang mencatut atau memakai namanya dari TV One untuk melakukan penipuan ke orang lain, salah satunya seorang pejabat di Sumsel. Dalam laporannya, Febri menjelaskan pada tanggal 20 Juni 2022, jika awal mula dirinya mendapat informasi dari rekan sesama wartawan, jika namanya dipakai untuk menipu pejabat dengan cara meminta bantuan keluarga yang sakit. Untuk yang kedua kalinya, tanggal 26 Juni 2022, namanya kembali dipakai untuk menipu dengan modus yang sama, namun kali ini penipu ternyata meminta bantuan kalau keluarga meninggal dunia mengatasnamakan Febri TV One. Sambil membawa bukti percakapan melalui pesan singkat WhatsApp, Febri didampingi kuasa hukumnya melaporkan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baiknya ke Polres Sabes Palembang. Febri TV One dibakai oleh seseorang untuk meminta bantuan ke para pejabat, ke orang lain lah, dengan maksud meminta uang. Padahal jelas-jelas itu bukan dari saya, dan itu juga bukan WA saya, dan foto saya itu juga bukan. Tapi dia mencantumkan nama Febri TV One. Jelas ini merugikan saya sendiri, baik pun juga instansi TV One, yang jelas dirugikan dengan adanya meminta sumbangan atau meminta bantuan, seperti ini. Bantuan terlapor itu memutusnya sebuah pinta lapor? Jadi dia membuat seolah-olah yang mengecat atau melakukan WA ke pejabat itu dengan dasar nama Febri atau dari Febri TV One. Padahal jelas bukan saya. Apa isi chat, salah satunya? Salah satunya apa? Salah satunya keluarga sakit, dan yang terakhir ini lebih parah mengatasnamakan Febri, istrinya meninggal. Nah itu yang lebih kita tidak toleran lagi, harus kita laporkan. Jelas ini merugikan, dan wartawan juga tidak pernah meminta-minta uang seperti itu. Jelas itu bukan wartawan. Dibiruga masih ada beberapa orang korban lagi menjadi sastaran modus seperti ini. Dari ini pihak kuasa hukum meminta masyarakat, jika ada yang merasa terpipu dengan orang yang mengaku Febri TV One, dapat menghubungi pihak kuasa hukum, atau melaporkan langsung ke pihak terwenang. Baik, untuk masyarakat, agar lebih mengevaluasi terlebih dahulu, sehingga kalau bisa langsung mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti di klien kami ini. Karena modus-modus saat ini sudah banyak sekali yang terjadi. Dan juga memakai nama orang, ataupun memakai identitas orang, itu sudah mudah diakses pada saat ini. Kepada korban-korban, kalaupun seandainya ada di kemudian hari, harapan kami agar segera merespon, ataupun mengkonfirmasi kepada kami selaku kuasa hukumnya Febri, sehingga kami pun bisa mendata, ataupun langsung membuat laporan kepada pihak-pihak yang berwajib. Saat ini, laporan perbuatan tidak menyerangkan dan pencatatan amat TV One sudah dilaporkan dan akan ditindak lanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Febri Ansyah, PBTV, mengabarkan.